5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 3, tugasku sebagai umat beragama Pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Permainan dasar rounders Rounders merupakan permainan bola kecil Teknik rounders ini hampir sama dengan permainan kasti adik-adik Melempar dan menangkap serta memukul bola adalah teknik dasar dalam permainan rounders ini Nah ditambah keterampilan mengelik ya dan menghindari sentuhan bola atau mengetik Mengetik itu artinya kita menghindari sentuhan bola Nah disini kita akan belajar tentang gerakan melempar, memukul dan menangkap bola kecil adik-adik Nah sebelum kalian bermain rounders, kalian harus belajar melempar dan menangkap bola bersama dengan teman kalian Nah alat yang kita gunakan untuk bermain rounders ini adalah bola kecil dan kayu pemukul Nah adik-adik kalian belajar melempar dan menangkap bola bersama dengan teman-teman kalian Kalau kalian sudah terbiasa dan sudah mahir nih melempar dan menangkap bola Lalu kalian bisa belajar melempar dan memukul bola Jadi salah satu dari kalian ada yang melempar bola dan salah satunya memukul bola dengan tongkat kayu Baru kalian bermain rounders ya Nah permainan rounders ini hampir sama dengan permainan kasti Hanya bedanya adalah pada bentuk lapangannya saja Siti bermain rounders bersama teman-teman Sebelum bermain mereka melakukan gerakan melempar, memukul dan menangkap bola Siti bermain bersama teman-temannya Siti bermain dengan senang dan gembira Ketika bermain dayu jatuh adik-adik Kaki kanannya berdarah Siti dan teman-temannya membantu dayu Walaupun mereka berbeda agama mereka tetap saling membantu Adik-adik pernahkah kalian jatuh atau melihat teman kalian jatuh Entah jatuh dari sepeda atau jatuh saat berlari Nah ketika kalian melihat teman kalian jatuh Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian menolong mereka? Ya Kak Citra berharap kalian menolong mereka ya Walaupun kita mungkin berbeda jenis kelamin Berbeda agama, berbeda warna kulit Kita harus tetap saling membantu satu dengan yang lain Karena dengan saling membantu itu berarti kita sudah menerapkan sila kedua Pancasila Urutkan gambar berikut sehingga menjadi sebuah cerita adik-adik Nah disini ada gambar Lalu kita akan urutkan Mana urutan yang benar untuk dijadikan sebuah cerita Coba adik-adik amati gambarnya Kira-kira mana dulu nih Gambar yang menjadi urutan pertama Ya yang menjadi urutan pertama adalah ketika Siti dan teman-temannya sedang bermain rounders Lalu urutan yang kedua yang mana adik-adik Coba adik-adik tunjuk yang mana hayo Ya urutan yang kedua adalah si Dayu yang jatuh Lalu dibantu oleh Siti Urutan yang ketiga Ya urutan ketiga adalah Siti membantu Dayu pergi ke UKS Lalu urutan yang terakhir adalah kaki Dayu diubati oleh petugas UKS Nah dari gambar itu kita bisa menuliskan sebuah cerita Nah ceritanya secara urut adik-adik Contohnya disini adalah Siti Dayu dan teman-temannya sedang bermain rounders Dayu jatuh dan kakinya terluka Siti membawa Dayu ke UKS Dayu diobati oleh petugas UKS Nah ini adalah cerita sederhana berdasarkan urutan gambar tadi adik-adik Coba adik-adik buat cerita yang berbeda dengan punya Kak Citra ya Tapi urutan gambarnya urutan ceritanya sama dengan gambar yang tadi Nah itu tadi pembahasan kita di tematik kelas 2 tema 3 subtema 3 pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya ya Tetap jaga kesehatan kalian dan rajin belajar Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi